Oke baiklah, teman-teman sekarang saya akan ajak teman-teman ke Eco Park Itu tempat orang-orang jogging Jogging setiap hari bisa kesana ya Karena tempatnya tuh sangat indah sekali ya Nah ini parkirannya disini Ico Park ini seberangnya pasar seni Jadi adep-adepan dengan pasar seni Nah ini pasar seni ini Itu kios-kios atau studio-studio seniman Disini Ico Park Nah ini nih Pasar seni kesana ya Kalau mau lihat seniman-seniman ngelukis Ini jalurnya Tapi kalau mau Teman-teman jogging Kesini jalannya ya Ke Eco Park Nah ini Itu masuknya ya Masukin Keluar out Masuk setangan duduk ini Nah ini Tempatnya Tuh di Eco Park ini Selain Teman-teman bisa jogging Juga setiap Sabtu Minggu ini ada Ini Sunday Market ya Tempat-tempat Tempat-tempat Makan ya Nah kait bening Masih umum ada Halo Mbak Tuh Ini suasanya Makanan di sini banyak makanan disini kalau mau makan-makan pagi sambil jalan atau lari disini bisa ya Aduh kemasker sehat-sehat Aduh nyumpanya lah bubur ayam nih enak banget nih Hai agang raya ya Hai tebro air batin dulu bro udah lama ini sejak hari apa hari minggu yang lalu ya Oke dari minggu yang lalu nih udah buka nih Oke nyobain satulah disambil ini nih rekam-rekam nih udah pakai ini sekarang ya udah permanen sekarang nih udah lama ya berarti udah lama nih gua kesini nih tempatnya ya di kopak Aduh terima kasih banyak nih nah sini aja kita makan ya ini buurnya nih enak banget temen-temen nih go bubur ayamnya ayamnya yang kampung yang kampung dan luburnya enak banget Oke selamatkan ya teman-teman gue nanti kita sambung lagi ya temui nah disini bisa lihat baso tahu Sumedang ya baso sapi iya di ya teman-teman nih ini ecopark ya di Ecopark tuh jadi indah sekali disini ya dan luas sekali nih luas sekali disini ada ada learning farm ya disini ada learning farm ya teman-teman kalau mau belajar apa namanya bersucuk tanam bisa kesini ya ini ada ada lokasinya tuh jadi komplit ya di Ancol ini komplit disana ada rusa tuh ada rusa ada kebo disana jadi komplit sekali di Ancol ini ya tempat wisatanya tuh ada buat belajar cocok tanam disini bertani ada punya fantasi sebelah sana nah disini meko park tempat jogging dan olahraga ya luas sekali cuman mungkin waktunya nih nah cukup satu jam dua jam saya meliputnya jadi nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau santai di bawah saung tepi danau nah ini untuk belanjaan ini disini pakai kupon kupon disini belanjanya disana pakai kupon bukan pakai uang kalau mau kapal bisa seragam bajunya tidak hilang tuh disana ada bebek-bebekan indah ya dan ini kalau diputer ini setiap sudut di ekopark ini semuanya indah tempat-tempatnya nah ini bisa main flying fox juga disini nah ini kasir buat flying fox beli makan ikan tuh saya buat organik 10 ribu ya tuh jujur saja saya betah disini di ancor ini selain udaranya segar tempatnya nyaman indah tidak banyak polusi juga tenang tidak ada orang rusuh ya tidak ada preman ini kita lihat ini ada sebelah sana ya pak ya sekalian pak oke 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 kemarin kemana lu gue cari tuh oh kemarin disini aku dagang enggak waktu hari apa ya gue dateng ke kios mau ini mau ngeliput lu tuh yang lagi nganyam gitu bentar kali yaudah oh iya jadi ini nih oh kesehatan nih wah seniman yang satu ini coba lihat tuh rajin orang kaya kalau orang sakit itu miskin orang sehat itu orang kaya nah ini orang kaya itu orang sehat gitu ya nah jadi baru kita tempat tempat jadi ini nih temen-temen yang yang kemarin saya bilang ini seniman yang paling kaya kenapa karena kiosnya tuh dia bisa sewa empat nih kalau saya tuh cuman satu ya dia empat kiosnya saking kayanya tuh nah ini ini kerajinannya ini semua yang bikin tuh dia sendiri disini nih tuh ini mainan-mainan tradisional jaman dulu nih jadi kalau teman-teman pengen mainan-mainan atau kangen mainan-mainan jaman dulu selatan kesini nih tuh ini mainannya bener-bener eh tradisional ya dan unik-unik ya tuh dia masih kanyang disini nih coba tebak bikin apaan nih bikin kambing ya kambing bisa rusa bisa oh iya ini ini dia lagi bikin kambing atau rusa nanti lihat jadinya kayak gimana ya tuh ini dia ngukir sendiri tuh jadi dia nih eh seniman paling kreatif disini bisa ngukir bisa bisa nganyam bisa bikin ginian tuh dan semuanya dia bikin dari bahan-bahan darulang ya nah ini dari biji apa gitu dikelewak tuh nah ini dari kali apa gitu ya nah gitu jadi tuh layangan juga dia bikin nih jadi ini bener-bener seniman paling kreatif disini nih nah ini salah satu yang kemarin saya ini nih saya liput tuh ini apa namanya buah kelapa nih yang dia ini jadi apa dia ukir jadi kepala-kepala orang kalau ditaruh di tanah bisa jadi numbuh tuh temen-temen yang pencipta bonsai boleh nih untuk mencari bibit bonsai kelapa nih dia banyak nih hanya disini hanya di seniman ini nih seniman namanya ini unik juga nih namanya seni ini coba seni apa seni namanya seni kayak nama nama orangnya gitu seni apa nih bro seni makroni seni makroni gini ini nama asli bro makroni iya nama asli dong bukan bukan nama apa nama makanan oh makanan dulu kontrak tuh sekarang bisa bebasin dong makanya kalau di google makroni ada yang luar pageti makanan kayak indomie nah ini ternyata ini jadi saya pikir dulu nih makroni itu makanan terus ketemu dia ini oh dia ngambil ngambil namanya dari makanan ternyata makanan itu ngambil nama dari dia nih karena yang pertama lahir adalah dia nih ini namanya makroni ini jadi setelah dia gede mungkin ngeliat dari karyanya ini ya yang perintil-perintil kayak gini oh ini jadikan makan kenapa bisa begini ayo kenapa karena dulu saya punya pade kerja di kesehatan di PLP Curug kalau ada orang kebacok dengan sayang jahit malahan itu temen jam 4 pagi bangun udah ngepel ntar jam 5 itu banyak pasien nah itu aku menjahit kulit kulit orang itu pake apa ngejahit pake jarum yang bengkok itu kulit manusia kulit manusia ada lama-lama jadi kita ngewasain 2.500 siketan tali waduh nah itu makanya kita bikin binatang apapun bisa seperti satu contoh yang paling besar ekopensin nah itu yang dari bambu nah terus yang yang dulu yang pertama di blok M plasa yang besar-besar itu harga 50 jutaan itu ada 8 apa ada 9 itu gue yang bikin udah saya bikin tau sekarang duitnya apa mana itu jadi ini nih ini seriman tanpa manajemen ini kayak gini tanpa manajer jadi dia karyanya tuh sering diborong orang tapi duitnya gak pernah datang katanya jadi ya ini mungkin karena kepolosan dia ya kepolosan dan ke keluguhan dia nih jadi dia ini orangnya cincay gitu jadi karya diambil dulu duitnya belakangan ya akhirnya duitnya gak datang-datang gitu ya satu contoh kemarin baru sebelum pandemi di gunung putri apaan tuh lukisan dua kol namanya Haji Usman dia punya restoran ikan sampai sekarang belum store belum ada imbalan apa-apa nah itu udah saya ikhlas aja udah kalau dia marah ngasih duit saya terima kalau gak ngasih ya urusannya akhirat nah itu bener-bener jadi gak masalah jadi kalau ya lo kan orang islam jadi kalau misalnya orang punya hutang gak dibayar di dunia ya gak apa-apa gitu itu tabungan lo di akhirat nanti orang itu mungkin akan nyesal karena gak dibayar hutangnya di dunia karena apa kita begitu ilmu dari Allah nah dari Allah itu kan kita ya namanya gimana ya kayak kita menemukan mendapat wang sit ke seorang dunia jadi kita gak mikirin tentang harta oke bagaimana cara ini untuk generasi yang akan datang untuk menimbulkan karya seni ini jadi nanti yang nganggur bisa untuk ngasih makan anak dan istri biarin sekarang saya berkorban gak punya apa-apa yang nanti di generasi akan datang akan mendapat ilmu untuk ajaran manusia untuk hidup yang ada di dunia makanya saya dijulukin sebagai penemu patung ke tujuh dunia urutan ke tujuh kanak semen kayu besi es biber nah ini limbah limbah ya yang disebut limbah yang ada di lingkungan seperti kulit potongan sedal kebong pisang rumput teki yang ada di sini ini aslinya duit semua ini oh ini ya ini bisa jadi duit ayaklapa jatuh bekas nah ini jadi duit jadi ini ini seniman yang satu ini ini jadi kalau kita taruh di di hutan aja itu bisa jadi duit semuanya gitu karena dia ini dengan otak yang kreatifnya itu bisa bisa di dibikin kreasi yang bisa menimbulkan atau menghasilkan karya seni gitu jadi yang tidak bisa kepikir orang sebelumnya kayak kulit-kulit bekas kayak gini nih ini mungkin dibuang sama orang ya dibuang tapi di tangan dia ini bisa jadi sebuah karya seni yang menarik ini nih ini karya bikin kambing atau rusak katanya nih dengan bentuk kepala nih rusak juga cepat kalau kambing berarti kupingnya agak panjang rusak berarti kupingnya ke atas sedikit nah itu kupingnya kan tipis jadi lu bikin gitu enggak lu yang kambing kan ke bawah ke sini nanti bentuk dulu enggak pakai tulang lebih ya enggak oke oke ini namanya tali silang tali silang oke jadi ini teman-teman terutama para mahasiswa seni yang mau belajar seni ikat-ikat tali atau ikat nganyam kayak gini nah ini ini kalau dilegitimasi ini ini profesornya nih jadi karena dia ini sudah menemukan lebih dari 2.500 ikatan tali nah ini lanjutan kalau di akademi itu namanya makrami nah makrami nah ini lanjutan dari makrami ke makroni makrami dari Filipina penemunya makroni asal dari Indonesia Indonesia nah saya dilahirkan di Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes nah saya ikutaknya di Pasar Seni dengan di Eko Pak oke nah ini ya ini ini yang yang bikin saya apa namanya salut dengan seniman ini karena dia ini kreasinya banyak terus gak sombong orangnya terus banyak bercanda dan selalu tersenyum dalam semua keadaan gitu kan nah jadi kita bisa banyak belajar dari bro makroni ini dari segi kesabaran dari segi keuletan dari segi kreativitas dari semua segi makanya jadi banyak sekali hal yang bisa digali dari sebuah sebuah sosok dari seorang figur makroni ini gitu ya dan ya itu terutama bagi mahasiswa-mahasiswa seni ya yang pengen belajar ini ya semua kerajinan atau craft ya bisa datang kesini ya belajar apapun ya dia bisa bisa ini yang mustahil aja bisa dia bikin gitu yang yang gak pernah kita pikirkan dia bisa bisa bikin gitu dan unik hasilnya gitu tidak tidak menjiplak karya lain gitu jadi dia selalu menemukan hal-hal yang baru yang tidak pernah orang lain pikirkan sebelumnya gitu nah bro nanti mungkin besok-besok kalau ada waktu ya kita ngobrol lagi ya oke misalnya lu di studio bikin apa nanti oh iya nanti sore ada pameran oke nah itu aku pameran itu jual murah satunya 5 jutaan biar beli pokoknya murah deh gak sampai ratusan juta gak sampai puluhan juta 5 juta ke bawah sekarang keadaan lagi seperti ini yang penting kita bisa ngopi bareng nah itu kita perlu saling mengenal nah jadi nanti sore ini teman-teman di pasar seni ini ada ini tanggal 15 15 Mei sore nanti nih ada pembukaan pameran drawing ya serentak di Indonesia ya dalam rangka hari menggambar nasional ya jadi kalau teman-teman mau datang silahkan ya kesini gratis ya cuman bayar tiket tiket masuk doang masuk ancol ini cuman 25 ribu dan 25 ribu ini bisa sepuasnya teman-teman bisa muter-muter ya dari ujung tadi dari ujung mal ancol sampai ujung barat itu pantai marina ya di samping Dufan oke bro nanti mungkin kita sore liputan lagi ya nanti lu mau nampilin apa tuh itu katanya kentongan-kentongan tadi itu buat apa tuh udah selesai untuk mengarah pak wali kota woy dibuka wali kota nanti wali kota wali kota wali kota Jakarta Utara bukan wali kota ancol gitu bukan kepala daerah emang harusnya ancol emang ini swasta saya minta dari menti wisata menti wisata ya kenapa saya minta dari menti wisata karena ancol ini yang sebut departemen pemerintahan karena apa karena dari senimanya itu ada dari Kalimantan Sulawesi nah Surabaya Papua seluruh Indonesia ada disini ada disini kalau rumahnya itu di taman mini manusianya ada di pasar seni ancol nah itu saya minta kita minta perhatian dari menteri wisata harus datang ke pasar seni kalau gak datang bukan menteri wisata harus kancol nah ini saya sendiri yang bicara makroni nah ini tolong diviralkan buat Pak Sandiaga Uno menteri pariwisata main pariwisata ekonomi kreatif ini kan ekonomi kreatif ini kreatif banget dan ini orang yang paling kreatif jadi Pak Menteri Pak Sandiaga Uno nih ada anjuran nih dari seniman paling kreatif makroni pokoknya menteri wisata harus datang ke Ancol kalau gak datang waduh kecewa seniman kecewa dan kebangetan karena ini seniman Ancol ini udah di berbagai daerah di Indonesia ini ngumpul disini kalau manusianya ada di Ancol rumahnya ada di Taman Mini Indonesia kan ada beberapa provinsi jadi harusnya yang ini Pak Menteri jadi kalau sewaktu ada apa-apa jadinya enak jadi di Jakarta ini udah komplit jadi teman-teman kalau mau lihat rumah-rumah adat se-Indonesia tinggal datang ke Taman Mini kalau lihat orangnya di pasar seni kalau mau lihat kreasinya seniman-seniman se-Indonesia tinggal datang ke pasar seni Ancol karena disini tempat kumpulnya seluruh seniman dari Indonesia dari Papua juga ada ada Papua Kalimantan kalau disini gak sembarangan diseleksi lagi gak sembarangan seniman ada seleksinya ada iya ketat jadi tidak sembarangan orang hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk ke pasar seni Ancol nah jadi mungkin sekali lagi himbawan buat untuk pariwisata katanya dari seniman ini paling kreatif ini Profesor Anjaman sebenarnya nih Profesor Anjaman karena ini sudah menemukan lebih dari 2.500 macam Anjaman ya nah jadi ini Profesor ini mumpung masih hidup nih kalau udah mati kan nanti bingungan jadi mumpung masih hidup tolong gitu Pak Menteri datang kesini untuk bisa ngeliat nih kalau misalnya di di ekspor sini bisa jadi SDM SDA ya komoditi ekspor ini bisa di ekspor makroni ini bukan orangnya bukan orangnya karyanya yang di ekspor iya maksudnya lu bisa di ini bro lu bisa disponsori gitu ya untuk untuk apa namanya kayak-kayak gini kan belum ada di luar Amerika kan kalau misalnya lu disponsori gitu oleh menteri wisata oleh negara lah untuk workshop di seluruh dunia ya keliling dunia membawakan kayak gini kan itu bisa membawa harum nama Indonesia juga kan jadi ini kadang-kadang orang-orang yang kayak gini nih yang mungkin dipandang sebelah mata tadi sebenarnya karyanya ini luar biasa gitu jadi itulah kadang-kadang kalau orang-orang yang kreatif gitu ya yang dianggap yang terutama dari kalangan bawah nih biasanya kurang begitu dihargai gitu ya sehingga padahal dari karyanya sangat luar biasa ya tapi kalau misalnya orang-orang yang ya punya duit gitu ya meskipun berkaryanya hanya sederhana gitu itu biasanya di eksposnya besar-besaran gitu ya nah misalnya orang yang kayak gini nih yang harusnya diangkat karena bisa membawa nama harum bangsa ya karena ya ini coba dengan uletnya dengan rajinnya dia bisa membuat sebuah patung dari hanya serutas tali bekas kayak gini ya dan ini tidak akan terjadi kalau gak ada otak yang brilliant di sini di dalam sini gak ada otak yang cerda oke bro oke gue persiapan buat itu apa homelan nanti ya jadi nanti mungkin nyambut pokoknya nanti lu itu juga ya performen juga disana ya oke 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 siap kita gila-gilaan ya pak oke oke teman-teman mungkin untuk kali ini itu yang punya limbah ini nah itu yang punya limbah itu si bapak itu yang setiap lahir dari sini oh dia pengusaha kulit ya iya sebenarnya harganya ya 2 juta 2 juta iya oke teman-teman nanti kita sambung lagi ya untuk liputan-liputan yang lainnya ya pokoknya saya ini mungkin akan ngeliput semua tentang keindahan ya termasuk seni atau alam ya nanti teman-teman yang pengen melihat tempat-tempat yang indah atau karya-karya seni yang unik bisa melihat atau bisa nonton channel saya ya oke terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih